Intro Baik Pemirsa, kembali lagi bersama saya Selanur Jaya Bersama tim Haluan Indonesia 2 Bakal calon Bupati Pertahanan Nanang Ermanto kali ini memenuhi undangan untuk uji kepatutan dan uji kelayakan dengan DPP PKB di tempat kantor DPW PKB Provinsi Lampung Kedatangan Nanang Ermanto didampingi langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Selatan Bakal calon Bupati Pertahanan Lampung Selatan Nanang Ermanto memenuhi undangan dalam rangka fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan dengan DPP PKB secara daring di kantor DPW PKB Provinsi Lampung, Pahoman, Senin 15 Juni 2020 Berbeda dengan balon bup lainnya, uji kepatutan dan kelayakan Nanang Ermanto ke DPW PKB Lampung, didampingi langsung oleh Ketua DPC PKB Lampung Selatan, Imam Subki, beserta rombongan dan sekretaris DPC PDIP Lampung Selatan, Hoyril Ada Nanang Ermanto mengatakan tetap optimis membangun Lampung Selatan dengan maju di Pilkada 2020 Ia juga mengungkapkan visi dan misinya dengan mengedepankan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan untuk mesejahterakan rakyat memasuki era new normal Selamat pagi Nabi Ely's Eh silahkan Pak Dalam rangka saya untuk sesuai ya, sesuai saya mencalonkan diri kembali di Kabupaten Lampung Selatan Saya butuh suatu apa namanya dukungan dari partai politik Maka saya hadir di kantor PKB, di pilih PKB Provinsi Lampung pada suara hari ini Apa saja yang dikoporkan di dalam Pak? Yang jelas beliau di PP sudah tahu sama Pak Nanang lah ya Karena dia tahu dengan Pak Nanang ya Karena kita satu sebagai incumbent transisi Dua tahun sudah saya berjalan dan mereka menanyakan apa sih programnya, apa sih yang akan dilakukan Ya selama dua tahun ini saya sudah melakukan perbaikan-perbaikan di Lampung Selatan Yang menang Lampung Selatan dalam keadaan yang begitu sulit, begitu susah Alhamdulillah Dengan saya bangun kebersamaan, gotong roi seluruh elemen Alhamdulillah Lampung Selatan ibarat kapal yang akan Tenggelam bisa saya sadarkan di dermaga yang bagi dan benar Nah untuk misi dan misi yang akan digunakan Ya misi yang jelas saya akan membangun Lampung Selatan ke depan lebih baik Karena ini saya dua tahun ini dalam transisi tadi, saya kata transisi pembelajaran untuk saya Apa sih sebetulnya Lampung Selatan yang diinginkan ke depannya Nah nanti tahun 2020 tanggal 9 Desember ini mencari sosok pemimpin Nah kalau saya ini kan sudah teruji terbukti selama dua tahun bukan akan bukan katanya Tapi saya sudah melakukan dua tahun sisa jabatan ini Saya sudah melakukan apa yang telah terjadi di Lampung Selatan Terkait pemasalan di Lampung Selatan kemarin Bapak sudah di sektor pertanyaan Terus di sektor pendidikan, itu kira-kira nanti ke depannya akan dilakukan lagi atau belum? Nah ini pertanyaannya luar biasa Yang terutama adalah saya bagaimana mengatasi ketahanan pangan dulu Ketahanan pangan ini yang sangat penting menurut saya Yang selama ini kita mengabaikan Kita industri-industri, tapi begitu industri ada sesuatu seperti ini sekarang COVID-19 ini masih macam Nah ini banyak pengangguran ketahanan pangan kita berkurang Maka saya ada sektor bagaimana Lampung Selatan ke depan Mempunyai ketahanan pangan yang kuat untuk kejahatan lagi Lampung Selatan itu sendiri Oke, terima kasih ya Nanti Bapak optimis Optimis dong, saya harus optimis dong Pemimpin kalau tidak optimis bukan pemimpin namanya Saya optimis, saya selalu optimis Oke, terima kasih ya Dari Bandar Lampung, Tim Haluan Indonesia memberitakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih